Intro Aduh, kebiasaan Denny Perut, minta diisi. Oke, kita makan dulu. Intro Aku mau makan di restoran Su. Restoran yang sudah berdiri sejak 1818. Su artinya sepatu wanita. Diambil dari legenda seorang wanita yang terpikat oleh seorang pria karena diberikan coklat berbentuk sepatu. Oleh karena itu, Su sangat terkenal dengan coklat dan kuenya. Makanya aku coba ini, hot chocolate dan himbir passion tart alias raspberry tart. Kita makan dulu nih kue raspberry. Dari mulai di belah, udah kelihatan banget tartnya crunchy. Hmm, emang gak bohong. Buah berinya, kalau diiklim dingin, pasti rasanya manis. Beda kalau kita makan di Indonesia, guys. Ini gak asem sama sekali. Paket lengkap. Tart crunchy, dicampur flam manis, dan segarnya buah rapsberry. Dan ini, yang ijo-ijo, ini remahan kacang pistachio, guys. Komposisi yang mantul. Mantap betul. Kita cobain ya, hot chocolate-nya. Swiss daerah dingin yang terkenal dengan sapi perahnya. Tuh liat, susu panas dikasih coklat meleleh di dalamnya. Ada kue browniesnya juga nih, untuk melengkapi kehangatan sambil memandangi pegunungan. Waduh-waduh, kuenya dimakan burung. Ini nih, resikonya makan di outdoor. Nah, ada satu lagi nih. Kalian tahu kan, makanan yang lagi tren di Indonesia. Keju dari bonggo besar, dilelehkan, terus dilumuri ke daging, atau kentang. Itu namanya keju reklet. Dan aslinya merupakan santapan khas Swiss. Ini dia sajian aslinya, disantap sama kentang dan juga acar. Hmm, gimana caranya ya aku kesedih geplata? Aku udah diinterlaken, terus kemana lagi nih? Wah, ada tap water. Untung udah latihan di Singapura. Wah, segar banget. Gak salah, kalau orang ngomong air pegunungan Alpen tuh segar. Dan Dinda jadi tahu jalan ke Sydney Geplata. Untuk ke Sydney Geplata, kita naik kereta dulu ke Wilders Wheel selama setengah jam. Dan lagi-lagi ditemenin sama pemandangan yang luar biasa. Baru deh, di Wilders Wheel, kita naik kereta klasik yang keren banget. Jalur kereta gunung yang sudah beroperasi sejak 1893. Dan gerbong yang dipakai hari ini, cangkang luarnya menggunakan cangkang asli dari kereta pertama yang beroperasi. Awalnya, kereta di sini menggunakan tenaga uap. Sejak 1914, kereta listrik sudah beroperasi di sini. Tetapi, di tanggal-tanggal tertentu, kita masih bisa merasakan sensasi kereta tenaga uap untuk sampai ke puncak Sydney Geplata. Kita butuh waktu 52 menit. Berasa banget guys nanjaknya. Huff, huff, capek. Kalau nggak pegangan, bisa jatuh nih. Tidak! Tidak! Kita naik ke ketinggian 2000 meter di atas permukaan laut. Pemandangannya luar biasa. Kayak di puncak sih pemandangannya. Cuma, bedanya nggak ada sepanduk-sepanduk partai dan gentengnya bagus-bagus. Kita bisa lihat Danau Brins, kota Interlaken. Tapi yang paling keren, setelah melewati ketinggian 1500 meter, kita bisa lihat garis pohon pegunungan Alpen. For your information, jalur kereta ini hanya beroperasi dari bulan Juni sampai Oktober, yaitu di saat musim panas. Karena di luar bulan itu, jalur kereta tertutup dengan salju dan sangat rentan longsor salju. Wih, pertama kali nih, Dinda sampai di ketinggian 2000 meter. Dingin banget. Sekarang, lagi 1 derajat, girls. Kalau dingin, paling penting adalah toilet. Oh iya guys, disini kalau misalkan kalian nemu toilet, kalau bisa, kalau bisa tipis-tipis dulu aja. Soalnya katanya sih bakal susah dicari-taringan disini. Terima kasih telah menonton!